Intro Provinsi Jawa Timur termasuk wilayah dengan potensi gempa bumi yang cukup tinggi Hal ini tak lepas dari kondisi geologi wilayah Jawa Timur yang ternyata memiliki 7 sesar aktif dan 6 segmen sesar Dilansir dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Sesar adalah petahan atau bidang rekahani yang disertai adanya pergeseran relatif terhadap blok batuan lainnya Bidang sesar tersebut sangat bervariasi ukurannya mulai dari beberapa cm hingga puluhan km Aktivitas sesar aktif inilah yang memiliki potensi menjadi sumber getaran yang menyebabkan gempa bumi Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah beberapa sesar aktif di wilayah Jawa Timur Serta lokasinya yang dapat dikenali sebagai salah satu langkah mitigasi Sesar Kendeng Sesar Kendeng adalah petahan yang melintang sejauh 300 km dari selatan Semarang, Jawa Dengah hingga Jawa Timur Sesar ini terbagi dalam 6 segmen Yaitu segmen Demak, segmen Purwadadi, segmen Cepu, segmen Lumbang, segmen Surabaya, dan segmen Waru Irwan Meilano ahli gempa Institut Teknologi Bandung atau IDB Dalam mewawancarannya dengan salah satu televisi swasta Ia mengatakan bahwa ada kemungkinan besar sesar kendeng menyambung dengan sesar baribis di Jawa Barat Irwan juga mengatakan bahwa Surabaya dan kota-kota di sekitar sesar kendeng bisa terdampak aktivitasnya Lebih lanjut, dari hasil penelitian Irwan Susilo dan rekannya menunjukkan Bahwa sesar kendeng merupakan sambungan dari sesar wetar dan flores Yang merentang hingga utara Bali masuk ke dataran Jawa Baik segmen sesar yang berada di dataran Jawa dan utara Bali Dikonfirmasi sebagai petahan aktif dan bisa menimbulkan gempa besar Sesar Naik Pati adalah sesar dengan kelurusan yang panjang Dari selatan Semarang ke arah timur laut melewati daerah Lasmen dan menerus ke Laut Jawa Dikutip dari sebuah sumber Sejarah gempa pada sesar naik pati sudah beberapa kali memicu terjadinya gempa kuat dan merusak Tercatat, pada tahun 1836 terdapat kejadian gempa bumi merusak di daerah Rembang hingga Tuban Dengan skala intensitas mencapai 7 magnitudo Kejadian gempa bumi merusak juga terjadi pada tahun 1847 di daerah Lasem dan sekitarnya yang bersumber dari sesar naik pati Kemudian pada tahun 1890 gempa kuat melanda pati dengan magnitudo 6,8 Dengan skala intensitas yang besar yang menyebabkan guncangan sangat kuat Dan menimbulkan kerusakan dengan radius mencapai 500 km Sesar Pasuruan Sesar Pasuruan adalah salah satu sesar aktif yang terbentang dari barat ke arah timur Pada kecamatan Lekok dan Nguling, kabupaten Pasuruan dengan panjang sekitar 13 km Keberdaan sesar tersebut dapat menjadi sumber aktivitas tektonik di daerah Pasuruan Sesar Probolinggo Tidak hanya wilayah Pasuruan Wilayah Probolinggo juga dilewati oleh sesar aktif Yang bergerak sebesar 0,2 mm per tahun Berdasarkan buku petas sumber bahaya gempa Indonesia per tahun 2017 Di daerah Probolinggo terdapat sesar yang berpotensi terjadinya gempa besar Sesar ini tergambar di permukaan oleh kenampakan gawir sesar yang memanjang beberapa timur laut barat daya Gawir sesar ini memotong endapan lepas gunung api gunung Argo Puro Yang berumur Plois Dyson dengan morfologi yang mengindikasikan pergerakan mendatar Sesar Wong Sorejo Sesar Wong Sorejo adalah sesar yang melewati daerah Banyuwangi dengan panjang sekitar 10 km Zona sesar RMKS atau Rembang, Madura, Kangean atau Sakala Zona sesar RMKS membentang melewati wilayah Rembang, Madura, Kangean hingga Sakala Sesar ini juga diketahui membentang ke arah timur dan berada di sebelah utara sesar Flores Zona sesar ini mendatar cukup lebar yang terbentang dari utara Jawa Timur hingga memotong Pulau Madura Sampai ke Sakala di sebelah utara Kangean Panjang sesar ini lebih dari 300 km yang diperkirakan sudah terbentuk 5 juta tahun yang lalu atau lebih lama lagi Sesar Bawian Berdasarkan buku peta sumber bahaya gempa Indonesia 2017 Sesar Bawian adalah sesar di sekitar Jawa Timur dengan panjang sekitar 150 km Dan slip rate 0,5 mm per tahun Nah itu dia 7 sesar aktif di Jawa Timur Sesar Kendeng disebut buat Surabaya berpotensi gempa besar Terima kasih telah menonton!